Pemisah mobil pemadam kebakaran di Kota Bimanusa Tenggara Barat terguling dan saat menuju lokasi kebakaran, dua petugas meninggal dunia sementara satu lainnya kritis akibat kecelakaan ini. Kecelakaan maut terjadi pada petang tadi. Mobil damkar yang membawa sejumlah petugas untuk melakukan pemadaman, melaju dengan kecepatan tinggi ke Kampung Pane, Kota Bimanusa Tenggara Barat. Mobil yang ditumpangi tiga orang petugas Ahmad Fatoni, Nas Rudin, dan M. Latu Mohamedin terguling tepat di depan masjid Monggo Now. Mobil itu dua kali terguling hingga 50 meter lalu terbalik hingga menyebabkan para korban yang duduk di atas kendaraan itu terpental dan terjatuh. Dua korban dinyatakan meninggal dunia di RSUD Bima dan jenazah sudah dibawa ke rumah duka masing-masing. Sedangkan satu korban lain untuk sementara masih mengalami kritis di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih.